KEMRI GOLF INVITATIONAL 2015 DUKUNG GOLF INDONESIA Profil Alexander Valentino Aksi sprint Patrick Reed dan Kedy KEMRI GOLF INDONESIA KEMRI GOLF INDONESIA Salam olahraga! Halo golf lovers! Selamat sekali, saya Johan Januar kembali menjumpai Anda semua di akhir pekan kali ini Untuk menyampaikan berita-berita terkini dan ulasan mendalam seputar dunia golf dalam program All in One It's all about golf that you want Oke, berita pertama kita kali ini dari hasil beberapa turnamen internasional selama sepekan Di antaranya dominasi tiga golfer negeri Paman Sam di PGA Shell Houston Open Dan Linsikom yang sukses merebut trofi LPGA Ana Inspiration Berikut hasil selengkapnya Dari rangkaian seri turnamen golf internasional PGA bertajuk Shell Houston Open 2015 Sejumlah kontestan harus kembali berjibaku dalam pertandingan yang dihelat di Golf Club of Houston, Texas, Amerika Serikat Memasuk ke hari pertama, golfer asal Spanyol Sergio Garcia langsung tancap gas setelah pukulannya dari bunker area masuk di hole 9 Bunker shot lainnya juga sukses dieksekusi oleh Patrick Reed pada hole yang sama guna meraih 4 under Sementara itu, sejumlah golfer unggulan lainnya seperti Phil Mickelson juga sanggup meraih birdie lewat chip shotnya di hole 10 Puncak klasemen hari pembuka, sukses ditempati oleh wakil tuan rumah Scott Piercy dengan mengemas 9 under part Berlanjut ke hari kedua, pukulan indah dari jarak jauh mampu dibuat oleh Keegan Bradley Guna mencatat eagle pada hole 19 dan meraih 7 under Jordan Smith juga mampu mencatat birdie pada hole 15 untuk mengemas 8 under Golfer asal Kanada Graham Dillard sanggup bermain bagus di hari kedua dengan torehan 10 pukulan di bawah par Sementara itu permainan konsisten mampu ditampilkan Mickelson usai mencatat birdie pada beberapa holes Buna mengemas under 11 Di hari ketiga, kejutan mampu dibuat oleh Patrick Reed yang sukses mencatat hole in one pada lubang ke 10 Dan sontak membuat penonton terkesima Persaingan sengit terjadi pada posisi kedua yang diperbutkan oleh 3 kontestan Salah satunya adalah Austin Cook, Scott Piercy yang mencatat birdie pada hole 15 Dan Johnson Wagner yang sama-sama meraih 13 under Sementara itu Jordan Smith nyaman di puncak kelas men dengan 14 under Memasuki babak final, persaingan kian panas Dimana tercatat 3 nama peserta sanggup berada di puncak leaderboard hari terakhir Mereka adalah J.B. Holmes, Jordan Smith, dan Johnson Wagner Yang sama-sama meraih total poin 16 under Menariknya, ketiga penguncak yang harus bertanding lewat babak playoff tersebut Merupakan pegang unggulan asal negeri Pamansam Petaka bagi Wagner muncul setelah parting shotnya gagal masuk Yang secara otomatis membawa J.B. Holmes menjadi juara dalam rangkaian seri kali ini Sementara dari LPGA yang bertajuk NA Inspiration 2015 Sejumlah golfer putri juga kembali bersaing guna mencadai yang terbaik Dalam turnamen yang berlangsung di Mission Hills Country Club In Rancho Mirage, California, Amerika Serikat Memasuki hari pertama, golfer papan atas dunia asal New Zealand, Lydia Ko Sanggup mencatat birdie pada hole 12 Meski angin tengah berhembus kencang Sementara itu, wakil asal Korea Selatan, So Yin Ryu Mampu mengemas total 3 under Aimi Azato bermain lebih baik dengan torehan 4 under par Sedangkan, posisi puncak berhasil diduduki Morgan Pressel Yang membuat birdie lewat chip shotnya di hole 13 Di hari kedua, posisi puncak berhasil direbut oleh Sa Yong Kim Yang sempat mencatat eagle lewat parting shotnya di hole terakhir Dan meraih 7 under Sementara Pressel hanya mampu meraih par di hari kedua Catatan birdie juga berhasil dibuat oleh Katrina Matthew pada hole 18 Dan Brittany Lin Cikom pada hole 13 Sang juara bertahan tahun lalu, Lexi Thompson bermain tidak terlalu bagus Karena hanya meraih 3 under Memasuki hari ketiga, Long Birdie tercipta lewat pukulan dari Pressel Yang masuk tepat di lubang kelima Stacey Lewis sempat memimpin Usai mencatat birdie pada hole 9 dengan raihan 7 under Sementara Lin Cikom memuntuti Lewis dengan mengemas 6 under par Yang Kim kembali tampil di kedaya di hari ketiga setelah pada hole 9 mampu memimpin dengan birdie-nya Golfer muda berusia 22 tahun itu pun berhasil menjaga tahta leaderboard Berlanjut ke hari terakhir, Sae Yong Kim yang sebelumnya tampil di kedaya Akhirnya harus bermain buruk karena hanya meraih over 3 Sementara duel sengit terjadi antara Stacey Lewis dan Brittany Lin Cikom Lewis sempat memimpin pada hole 12, Usai mencatat birdie Namun Lin Cikom juga mampu menyemakan poin Usai mencatat eagle lewat parting shot di hole terakhir Duel keduanya pun harus berlanjut ke babak playoff Dewi Fortuna nampaknya tengah menghinggapi Lin Cikom Karena sang rival gagal mengeksekusi pukulannya di green Kebahagiaan Lin Cikom pun tergambar setelah ia bersama keluarganya melompat ke dalam kolam Well, congratulations! Sementara dari dalam negeri, Turnamen Camry Golf Invitational 2015 baru saja digelar Turnamen ini dijadikan ajang pemanasan bagi para golfer profesional sebelum terjun di Indonesia Masters Seperti apa ketatnya persaingan? Ini dia liputan Sebagai bantu komitmen mendukung pergembangan dunia golf di Indonesia Untuk kesembilan kalinya ajang kompetisi Camry Invitational Golf Turnamen berhasil terselenggara di tahun ini Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini para pegolf profesional dan amatir bermain bersama dalam satu flight Di mana dalam satu flight terdapat tiga golfer amatir dan satu golfer profesional Lebih dari 100 peserta yang terdiri dari para pegolf amatir dan profesional saling berjibaku Menunjukkan kemampuannya melahap hole demi hole di Royal Jakarta Golf Club Nama-nama golfer terkenal tanah air seperti Benita Yunyarto Kasiadi Andik Mauludin dan Rinaldi Adiandono masuk dalam daftar peserta Selain menjadi ajang pemanasan jelang perhelatan Indonesian Masters Turnamen seperti ini diharapkan mampu mengasah kemampuan dan kualitas atlet Baik amatir maupun profesional Camry ini cukup seru juga ya Terus kalian ajang buat saya coba lapangan juga gitu kan Terus antusias pemain dari amatirnya sendiri pun juga cukup baik gitu kan Dan cukup banyak Jadi dengan adanya invite profesional juga dari segi permainan amatir Juga mulai termotivasi untuk bermain bagus gitu sih Namun di sisi lain banyak peserta yang mengeluhkan terjadinya penurunan kualitas turnamen khusus bagi pegolf profesional Yang pastinya sih gak sama sama yang tahun-tahun kemarin Pinginnya sih kayak tahun kemarin Masalahnya kan saya juga sekarang tinggalnya di luar kota gitu kan Dan saya pikir untuk turnamen Camry hari ini nih profesional ada ya Championnya ada hadiah sampai top 5 Dimana para pemain pro itu kita dicampur dengan beberapa pemain amatir Kayak suasannya emang beda Karena biasanya kan kita dengan tensi yang serius Tensi yang tinggi Jadi kalau sekarang ini tahun ini berbeda Tahannya lebih fun gitu Well kualitas dari sebuah turnamen sangat berguna bagi penunjang penampilan para pegolf profesional Diharapkan tahun depan lebih banyak kesempatan diberikan bagi para golfer profesional Terima kasih telah menonton!